Mahkamah Konstitusi No. 21 Garing PNUU, 12 Remali Garing 2014, serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili, satu, mengambilkan permohonan prakradilan pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan sirat ketetapan No. Estaf Garing 90 Garing 5 Romani, Garing Res. 124 Garing 2004, Garing Diskes Krimung, tanggal 21 Mei 2004, atas nama Pegi Setiawan, beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan di dasar dan bakal berbicara. Bahwa tidak pidana penelanian anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Ayat 1, Junto Pasal 81, Ayat 1, Udang-Udang RI No. 35 tahun 2014, tentang perubahan atas Udang-Udang RI No. 23 tahun 2022, tentang perlindungan anak dan atau Pasal 340 dan Pasal 338, Junto Pasal 55, Ayat 1, KUHP, oleh Poli Daerah Jawa Barat, Direkturat Resensi Kriminal Umum, termohon adalah di dasar dan tidak berdasarkan atau subuh. Empat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor S-TAP, Garing 90 Garing 5 Romani, Garing Res. 124 Garing 2024, Garing Diskes Krimung, tanggal 21 Mei 2004, bakal dihukum. Lima, menetapkan di dasar segala pembunuhan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Enam, memberitakan kepada permohon untuk menghentikan pendidikan terhadap perintah pendidikan kepada pemohon. Tujuh, memberitakan kepada permohon untuk melepaskan permohon dari tahanan. Lapan, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kebunuhan, kebunuhan, dan harga serta matematnya seperti sediapala. Dan sembilan, memulihkan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini, Senin, tanggal 8 Juni 2024, oleh Iman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan pengetahuan kekuatan pengadilan, keputusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk unum. Pada hari ini, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Aqa sebagai panitra pengganti pada PN Bandung, dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian, keputusan sudah dijakukan. Intinya, pemohonan praperadilan jadi pemohon dikagukan. Pertama, pemohon praperadilan itu bisa diselesaikan. Pertama, pemohon peradilan itu bisa diselesaikan. Pertama, pemohonan praperadilan itu bisa diselesaikan. bagi setiawan sosial dan sedang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!